Intro Aplikasi pendukung performance review pada Mekari Talenta dapat membantu Anda untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas penilaian kinerja karyawan di perusahaan dengan skema dan bobot penilaian yang dapat HR kustomisasi. Terdapat role super admin atau admin yang dapat membuat suatu alur review dan menugaskan review tersebut ke karyawan. Terdapat juga role employee yang bisa mengakses, memonitor, dan mengerjakan review yang ditugaskan. Selain itu, performance review juga menyediakan fitur goals untuk memonitor pencapaian KPI atau OKR karyawan dan fitur talent management seperti individual development plan. Pada video tutorial ini akan dijelaskan tentang cara mengelola performance review untuk role employee berdasarkan masing-masing menu. Pergi ke review.talenta.co Lalu, masukkan email dan password Anda dan klik sign in. Maka, Anda akan diarahkan ke halaman home dari performance review. Di sini, Anda dapat melihat kolom-kolom dashboard seperti Pending action yang menampilkan tugas-tugas review yang perlu Anda selesaikan, Goal analytics yang dapat difilter berdasarkan status dan periode ini menampilkan analisa progres goal yang direpresentasikan dalam bentuk diagram lingkaran. Review history per cycle yang dapat difilter berdasarkan siklus review tertentu ini menampilkan histori nilai hasil review jika tim HR memutuskan untuk publish hasilnya. Breakdown 360 oleh reviewer yang dapat Anda filter berdasarkan siklus tertentu ini menampilkan histori nilai hasil 360 berdasarkan posisi pekerjaan reviewer. Latest goals menampilkan sebagian goal Anda. Di sini, Anda dapat memonitor goal apa saja yang perlu Anda lakukan dan mengupdate-nya dengan menggerakkan pointer Anda ke sini lalu klik ini. Your Subordinates menampilkan daftar subordinate atau pegawai yang secara struktur hirarki berada di bawah Anda. Jika Anda memiliki subordinate, Anda dapat masuk ke dalam dashboard subordinate dengan klik nama subordinate Anda. Perlu Anda ketahui, Anda hanya bisa melihat dashboard subordinate hanya sampai dua level ke bawah. Di halaman dashboard Your Subordinate, Anda dapat klik action untuk melakukan beberapa tindakan ke subordinate Anda. Pada menu selanjutnya, klik ini lalu ini untuk melihat daftar tugas review dalam kategori pending action. Maka akan muncul daftar review yang dibedakan berdasarkan statusnya yang aktif di sini dan yang sudah tutup periode reviewnya di sini. Pada tab pending action aktif, Anda dapat melihat rincian ringkas mengenai tugas review yang perlu Anda kerjakan ini seperti cycle name, time frame, review period, dan pending task. Untuk melihat rincian lebih lengkap sebelum mengerjakan review tersebut, klik view task. Maka akan terlihat tampilan seperti berikut, di mana Anda dapat melihat periode yang akan dinilai dan review period yang perlu diketahui karyawan dalam proses review. Pada list yang ada, Anda dapat melihat full name, review method, dan status dari tugas review. Klik ini untuk mengerjakan review tersebut. Perlu Anda ketahui, tombol start review bisa menjadi pick coworker jika super admin atau admin mengaktifkan let member pick their coworker pada review method jenis 360 degree review. Pick coworker adalah tahap sebelum review di mana Anda harus melakukan task memilih rekan kerja yang akan menjadi reviewer Anda dan menyimpannya dengan klik save. Maka, Anda akan diarahkan ke halaman tugas review yang dapat Anda lengkapi. Jika sudah lengkap terisi, klik submit untuk mengumpulkan tugas review. Apabila Anda telah selesai review, maka statusnya akan menjadi submitted. Klik action untuk melakukan edit review atau reset review. Selanjutnya, pada halaman My Review, Anda dapat melihat hasil penilaian yang sudah dipublish oleh tim HR. Pada menu Goals, Anda dapat memonitor dan mengelola KPI atau OKR berdasarkan masing-masing tipe, yaitu individual, team, organization, dan company. Anda dapat melakukan beberapa tindakan secara satuan seperti align goal dengan parent goal, melihat rinciannya, mengedit isinya, tutup goal, dan menghapusnya. Untuk melakukan tindakan-tindakan kepada goal secara massal, Anda dapat mencentang goal, lalu klik ini, dan pilih salah satu tindakan. Untuk membuat goal baru, klik create new goal. Kemudian, Anda dapat memilih tipe goal apa yang akan Anda buat, dan klik create goal. Untuk cara pembuatan goal yang lebih rinci, Anda dapat melihat video tutorial goals dengan klik ini. Individual Development Plan atau IDP pada performance review memungkinkan pemegang role super admin atau employee untuk membuat sebuah perancangan pengembangan karyawan. Sehingga, melalui Individual Development Plan, Anda dapat meningkatkan performa atau kompetensi karyawan baik untuk posisi masa kini atau mendatang. Di dalam Individual Development Plan, Anda dapat menentukan beberapa action plan, seperti training, self-learning, coaching, dan beberapa macam lainnya. Selain itu, Anda juga dapat memonitor IDP yang telah Anda buat dan mengelolanya. Untuk cara pembuatan IDP yang lebih rinci, Anda dapat melihat video tutorial Individual Development Plan dengan klik ini. Demikian video tutorial Mekari Talenta Performance Review untuk role employee. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Talenta Guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur Talenta lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Terima kasih telah menonton!